Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada kita semua semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah amin mungkin banyak yang bingung dan bertanya-tanya kenapa ketika ada orang yang kerasukan jin kemudian dibacakan ayat kursi dan diruqyah tidak mempan dan justru jin itu malah ikut membaca bukankah jin dan setan takut dan akan terbakar ya jika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran dijelaskan dalam Quran surat ajariyat ya ayat 56 dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku nah tujuan penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah SWT dan salah satu kewajiban ibadah bagi jin dan manusia adalah membaca dan mengamalkan kitab suci Al-Quran tidak terketuali yaitu ayat kursi jadi dengan kata lain ya jin sebenarnya juga tahu akan bacaan dari ayat kursi ini namun tidak semua jin patuh dan taat kepada Allah melainkan ada juga yang kafir sama seperti manusia tidak semuanya beriman ada juga yang membangkang itulah kenapa jin tidak takut pada bacaan ayat suci Al-Quran ya karena ketika membaca ayat suci ya dari Al-Quran ini itu hanya diucapkan di mulut saja dan tidak dilakukan dengan hati yang khusus tanpa memahami ayat per ayat yang dibaca dan juga tanpa mengerti makna dan keutaman dari ayat tersebut sehingga jin tidak akan takut dengan bacaan ayat suci Al-Quran namun jin ini akan lebih takut jika dibaca ayat-ayat suci Al-Quran ini oleh orang yang beriman dan orang yang bertakwa kepada Allah karena ketakutan jin terbesar adalah ketika manusia ini beriman dan bertakwa kepada Allah SWT jadi kalau ingin mengusir cuma sekedar membacanya saja tanpa rasa khusus bagi sayton tidak ada pengaruhnya karena jika seseorang membaca ayat suci Al-Quran namun dalam hatinya memiliki rasa ketakutan kepada sayton maka bacaan apapun yang anda baca untuk orang yang kerasukan jin maka itu tidak akan mempan baginya nah kuncinya memang harus bisa mengalahkan rasa takut dalam diri sendiri dan bisa sepenuhnya yakin dan penuh harap bahwa bacaan yang dibaca ini adalah salah satu bentuk perlindungan dan pertolongan di Allah dari segala bentuk bahaya dan dari gangguan jin ataupun setan baik saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT itulah beberapa sebab dan alasan kenapa ada jin yang tidak mempan ketika dibacakan ayat kursi ataupun bacaan ayat-ayat dari Al-Quran yang bisa saya jelaskan semoga ini menjadikan anda lebih beriman dan bertakwa kepada Allah SWT dan saya rasa cukup dari pembahasan kali ini dan jika ada yang ingin dikonsultasikan ataupun butuh penanganan lebih lanjut terkait masalah gangguan sihir, santet, masalah rumah tangga ataupun bimbingan dalam membuka mata batin silakan saudaraku bisa langsung menghubungi di kontak yang ada di bawah ini dan saya Kang Sutiru pamit hidup diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Terima kasih telah menonton